Teman-teman pecinta otomotif, jumpa lagi. Hari ini saya akan tunjukkan keunggulan dari black core tuning. Jadi black core tuning ini ada dua fungsi. Yang pertama, membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam ruang bakar. Terutama ruang bakar, kepala silinder, dan yang lebih penting lagi di klep-klep. Jadi kan masih banyak kerak-kerak yang di klep itu yang susah dibersihkan. Nah, bisanya cuma dilakukan square klep. Nah, square klep itu kalau bukan ahlinya, dia malah bikin masalah. Nanti bisa dekok, terlalu dalam, gitu. Nah, kalau dengan ini secara chemical, ini masuk ke ruang bakar. Kemudian dia secara langsung masuk ke klep-klep yang ada di input maupun output. Nah, di antara klep-klep itu ada kerak. Nah, keraknya ini bereaksi dengan air ini. Ini seujurnya adalah air water-based. Nah, dari sini kemudian keraknya akan bereaksi, terbakar, dan keluar bersama asap kenal pot. Kemudian fungsi yang kedua, ini menimbulkan namanya STFT. Jadi, begitu ini masuk ke ruang bakar, oksigen sensor akan membaca sebagai hal baru. Jadi kan di mesin itu biasanya hanya terbaca minyak bumi. Nah, ini kan kemasukan air. Jadi, mesin akan dikasih laporan oleh oksigen sensor bahwa ada sesuatu hal baru. Makanya dilakukan mapping baru. Nah, itu menimbulkan STFT, artinya Short Term Fuel Trim. Dan kalau ini semakin sering dilakukan, maka akan menjadi LTFT atau Long Term Fuel Trim. Artinya, ini adalah chemical pg-pack yang luar biasa. Jadi, seperti remapping tapi dalam bentuk sederhana. Nah, jadi semakin sering dilakukan, pertama kerak-kerak bersih. Yang kedua, ecu juga dilakukan, istilahnya dikasih masukan baru. Masukan baru kalau terus menerus itu dianggap sebagai suatu kebenaran oleh ecu. Dan itu mapping akan semakin stabil. Makanya, untuk memakai black core ataupun bukan, meskipun belum memakai black core katalis, Kalau memakai black core tuning, itu akan sangat membantu meningkatkan performa mobil. Artinya, mobil itu akan mengeluarkan istilah mudahnya tenaga dalamnya. Jadi, dengan air biru ajaib ini, mobil akan lebih maksimal dalam melakukan tugasnya, membantu kita kemana-mana ataupun kita nikmati untuk perjalanan. Demikian, teman-teman, malam ini, hari ini, saya tunjukkan setelah saya lakukan tuning di Avanza saya, Avanza 1300cc, 2016, double VVTi, tipe E. Itu manual. Jadi, perubahan sangat terasa sebelum dituning dan sesudah dituning. Sesudah dituning itu, nanti kita lihat sendiri, langsung di lapangannya, bagaimana perubahannya. Kita lihat bersama-sama videonya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya bisa mengikuti perkembangan kita berikutnya. Oke. Perubahan setelah dituning, bagaimana ya? Lebih enak ya? Lebih nendang. Lebih nendang. Ini harinya 0 sampai 100 ya di bawah 10. Di bawah 10 detik ya? Iya, cepat. Harus rajin tuning. Iya, berarti tuning itu betul-betul sangat penting. Beda banget ya? Padahal mungkin belum sampai 1.000 kilo ya. Belum. Aku tuning-tuning kemarin itu kan. Yang melilih terus kipi? Semakin sering dicuning ya, semakin. Jos. Jadi, kepadah dari RPF 18.800 Naiknya cepat. Masihelen saif. Ini Rapunjo. Ini Rapunjo lu. Berarti siapa bawa? Ini Rapunjo ni. Ini Rapunjo ni. Ini Rapunjo ni. Ini Rapunjo ni? lebih cepat lah ya setelah jalan beda sama tadi ya beda sama tadi setelah ditemui meskipun ini jalan tolnya menanjang tetap ada gigi 5 tetap ada tenaga dan nariknya cukup kuat ya lebih enak tadinya sebelum di zoning agak berat ini tanjakan bisa 120 dengan mudah kalau jalan rata maka takut kitanya ya gak berani kaki-kaki ya belum stabil kurangnya itu ini pasang lapu led jadi cukup terang lebih pede kalau nyatir jalannya terang 120 gun di budget masih oke ya iya masih nendam tak perlu tol, tapi kaki-kaki ya jalan 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 Terima kasih telah menonton!